Bukan di ngalian atau dimana saja itu, udah-udah lupa jenengan. Kalau doa kita terkabul itu bahagia enggak? Kalau doa kita terkabul. Kalau keinginan jenengan menikah dengan Mbak Alfara, apa? Mbak Alfara terkabul bahagia enggak? Bahagia. Jadi keinginan yang terkabul itu membuat Mbak wajar enggak? Wajar. Masa kita berdoa mudah-mudahan doa saya tidak dikabulkan Tuhan? Ada-ada. Ngapain kita berdoa kalau gitu? Jadi doa yang terkabul itu harapan yang terkabul, keinginan yang terpenuh itu akan membuat bahagia. Amin, saudara? Ya amin lah keinginan terkabul bahagia. Cuman menjadi masalah, apakah kebahagiaan itu kalau keinginan kita terkabul? Amin. Nah ini yang menjebak, saudara. Seringkali akhirnya orang mengambil kesimpulan kebahagiaan itu kalau keinginanku terkabul. Kenapa terjadi pertengkaran suami istri? Padahal baru diberkati tadi jam pagi, siangnya segegirian, jambat-jambat. Kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Karena masing-masing punya keinginan. Istri punya keinginan, suami punya keinginan. Kalau keinginannya istri terpenuhi, bahagia enggak istri? Bahagia. Kalau keinginan suami dipenuhi, bahagia enggak suami? Bahagia. Yang bahagia siapa? Suami yang keinginannya terkabul. Yang harus memenuhi keinginan suami siapa? Istri. Menderita atau bahagia? Menderita. Loh, betul enggak? Loh, betul enggak? Logika sajalah. Enak kalau keinginan punya suami yang punya banyak keinginan dan harus dituruti bahagia atau suka cita. Nah, itu sekarang nge-nes. Nah, inilah. Selain kali konsep kebahagia itu kalau keinginanku terpenuhi. Dan itu yang seringkali terjadi suami ini. Membangun rumah tangga, saya ingin suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini, suami semuanya. Apa ya? Ketoknya apa ya? Tapi si ngelongso kan bojohnya jadi ini. Nah, inilah yang seringkali keinginan. Itu yang bahagia yang punya keinginan. Tapi justru orang lain menderita karena keinginan kita. Itu kebahagiaan yang egois. Orang egois itu kira-kira bisa menjadi berkat enggak? Enggak. Indah kesana deh. Nah, itu saudara. Makanya mungkin jenengkan sudah punya rencana. Nanti kalau menikah saya ingin punya anak tiga. Nanti istri saya harus begini. Wah, cat. Aneh-hahperak baruan. Diraku saja di gelip itu. Itu justru akan membuat pasangan kita apa? Menderita. Nah, karena itu mari kita perhatikan bersama. Jadi ketika manusia itu manut sama Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, maka kebahagiaan itu akan tetap ada. Tetapi ketika manusia itu mengikuti pikirannya sendiri, keinginannya sendiri, karbe dewi, maka kebahagiaan itu akan selera. Nah, terus bagaimana supaya keluarga itu menikmati kebahagiaan? Ya, hanya ada satu jalan. Bagaimana menjadi suami, istri yang takut akan Tuhan? Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Itu kunci kebahagiaan di situ. Tidak usah cari. Kebahagiaan-kebahagiaan akan datang kepada keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadi musuh keluarga itu bukan suami, bukan istri, bukan mertua, bukan anak. Nah, seringkali terjadi keributan, terjadi itu permusuhan terjadi dalam keluarga itu antara siapa dan siapa. Permusuhan dalam pertikaian dalam keluarga itu. Gegeran dalam keluarga itu permusuhan antara siapa dan siapa. Istri dan? Istri itu musuh atau bukan? Lu musuh kita itu istri atau suami sih? Mau dijadikan musuh suami? Nah, makanya jangan gegeran. Lu gegeran sama istri. Lu memangnya istri, suami itu musuh. Kita sering tertipu di situ. Karena keinginan harapan kita yang tidak terpenuhi oleh pasangan kita menjadikan kita marah. Menjadikan kita tidak puas. Akhirnya keributan terjadi. Perpisahan terjadi kenapa ya? Karena dia tidak mahluk sama saya. Masing-masing menurut di karpe diri. Maka jadi dari firman Tuhan ini kita diajak untuk kembali menyadari. Kita itu punya musuh. Musuh kita itu cerdik banget. Mengajak kita justru bukan mengasih, mencintai pasangan kita, tetapi untuk memusuhi pasangan kita. Ya itu dengan apa? Keinginan-keinginan. Nah karena itu supaya bahagia gimana? Letakkan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Karena sejak awal kita diajak berdoa, jadilah kehendakmu. Nah selama ini kita berdoa jadilah kehendakmu atau jadilah kehendakku. Kalau kita berdoa itu maunya dikabulkan atau enggak? Kalau kita berdoa itu maunya dikabulkan enggak? Itu kehendakku atau kehendakmu? Nah makanya boleh kita berdoa, minta berat, tapi harus diserahkan kepada jadilah kehendakmu. Jangan kehendakku, naik kehendakku. Meski kau boleh pulang ke Jomrengut. Ngerti yang mau aku rata kau besok, misalkan kau bakar ya nombor. Tapi kau enggak ngomong, aku enggak ngomong, aku enggak ngomong. Nah ini enggak seringkali begitu, karena buahnya harapan. Maka akhirnya, enggak salah malam. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Mas Adrio dan Mbak Raya, keluarga itu harus dibangun dengan ketatan akan firman Tuhan. Itu kunci. Maka saran saya nanti, setelah diberkati malam pertama, jenengan harus membuka. Yang dibuka itu Alkitab. Yang pertama kali itu dibuka Alkitab. Itu pada mulanya Allah, kan itu kepada kejadian pasal 1, ayat 1, kita pertama itu kan pada mulanya, awal, lima, segala sesuatu itu Allah dulu. Belum-belum dibuka yang lain, aduni dibuka, aplopi dibuka, jangan. Alkitab dulu dibuka, baca firman berdoa, barulah yang lain dibuka. Awalilah hidup ini, dasari hidup ini dengan firman Tuhan. Maka saya menyarankan panjeningan berdua, setelah menikah, ambillah waktu setiap hari untuk renungan badan. Iblis itu akan menjaga keluarga, kebahagiaan akan tetap ada disini ketika panjeningan membangun keluarga berdasarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada iblis musuh kita, si penuh suka. Jangan sekali-kali memberi kesempatan, karena iblis itu senantiasa memberi tawaran yang lain. Ada cerita itu, ada suami itu kalah sama istrinya, jadi istrinya itu nunggu saya umpah-umpahan. Terus suaminya itu curhat kepada teman kantornya, wah saya itu istri saya begini-begini, terus diberi nasihat. Kamu gak tahu taktiknya, istri wanita itu perlu diberi pelajaran. Jadi kalau istrimu itu umpah-umpahan, pukul, pukul dia, biar tahu rasa kalau kamu laki-laki. Nanti kan dia akan diam. Betul, nasihat ini diterima, saudara. Itu kan pawaran pilihan lain itu. Kan gak ada alkitab, kalau istrinya umpah-umpahan, pukulah kan gak ada. Iblis memberi, oh iya ya, benar mas. Betul, istrinya macam, baru pulang kerja istrinya, langsung tipu. Betul, sudah istrinya langsung diam. Benar ternyata. Dia merasa, benar, oh jadi benar nasihat temanku itu. Memang perlu wanita itu dipukul, biar diam. Betul diam istrinya. Terus istrinya tidur. Istrinya pergi ke dapur masak air, saudara. Disirap. Disirap. Rasah saudara, seringkali orang itu mendengar nasihat orang lain, sehingga diterima, janganlah membuka kesempatan kepada kebenaran lain, kecuali kebenaran firman. Tuhan hati-hati. Hati-hati. Jaga hati, pikiran kita dan penglihatan kita. Karena dari situlah awalnya, perempuan itu melihat, ketika melihat masuk dalam otaknya dan dianalisa. Dan analisa itu menyimpulkan, kesimpulan itu dianggap kebenaran. Dan kebenaran itu dilakukan. Jadi yang kita lakukan itu yang kita anggap benar. Masalahnya yang kita anggap benar itu apa? Pikiran kita atau firman Tuhan. Saya seringkali memberi contoh tentang berbohong. Masih ingat?